Beliau itu sosok ayah yang sangat tanggung jawab dunia akhirat ya Beliau Kaji Muhammadul Masyur itu salah satu ayah juga dalam keluarga Mungkin bisa diceritakan Gus Kebahagiaan-kebahagiaan beliau di dalam keluarga Kesan terutama di Gus Nunung itu seperti apa itu di dalam keluarga Jadi beliau itu sosok ayah yang sangat tanggung jawab dunia akhirat ya Jadi kebanyakan kalau orang tua sekarang kan hanya mementingkan dunianya Karena akhiratnya enggak diperkirkan Saya itu dunia akhirat Jadi dengan bukti itu anak yang penting ngaji, 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 ngaji Seluruh saudara saya itu setelah tamat SD ya Langsung pondok semuanya Semuanya dari 15 bersaudara yang hidup itu Sebenarnya tamat SD langsung pondok semua Itu rasa tanggung jawab beliau Kemudian saya itu sosok yang sangat disiplin ya Disiplin sekali Saya teringat waktu masih kecil dulu itu Waktu itu Kalau jam 9 malam Itu pondoknya harus sudah tidur Ketika itu Kami kan waktu kecil itu Sering tidur di rumahnya Ayang, Ayang Fadoli itu Bersama teman-teman Itu teman-teman itu kalau Mau tidur kan biasanya lihat televisi Waktu itu yang punya televisi itu di gedung lemah itu Baru dua orang kalau enggak salah Yaitu di rumahnya Bu Penghulu itu Pak C. Abdul Korib Sama di Pak Haji Bagyo dulu itu Kalau teman-teman lagi lihat televisi itu Saya jam 9 pokoknya harus sudah pulang Harus sudah tidur Kalau enggak ya dimarahin Itu salah satu kedisipilan beliau Kemudian ketika Kami di pondok pesanten Misalnya ya Sawah kan kami pulang dari pondok Ketika sudah waktunya masuk Saya dibidikan begini Pokoknya harus cepat berangkat Jangan sampai Kamu masih di rumah Santi disini sudah pada datang Karena itu nanti akan Menjadi contoh yang enggak baik Bagi Santi disini Padahal saya sebagai anaknya kan Ingin berlama-lama kan Tapi Tapi enggak Oke oke Itu Beliau itu meninggalkan Dalam usia berapa itu Sekitar 78 ya Jadi Kalau di KTP itu Kalau di KTP itu Sebentar Ini saya punya caranya Dari W.A. dari adik saya ini Beliau pernah Bilang ke saya Ketika Saya punya anak yang pertama Itu Nasil Umam Anak saya kan lahir Senenpon Itu bapak bilang Padokowaku Senenpon gitu kan Kemudian Kalau di cek Itu dengan Dau beliau Ternyata Senenpon itu Berarti Tanggal 13 Bulan 12 Tahun 43 43 43 Cuma Ada catatan Di kitab Itu kok Tahun 39 Itu entah yang benar Walu alam yang mana Yang jelas Sekitar Itulah Sekitar 78 Terus berikutnya Saya kan Waktu Satu minggu Sebelum Beliau Meninggalkan Kita Pernah Mengikuti Ceramah Beliau Itu Ya Pada waktu itu Beliau memang Kondisinya Sudah Mulai Drop Tapi begitu Di panggung Beliau itu Luar biasa Yang biasanya Kalau pengajar-pengajar Di sekitar Kita itu Hanya satu jam Beliau sampai Satu setengah jam Tidak ada Suaranya pun Suara Lantang Nah ini Kebaikan Kebaikan Beliau dalam Beribadah Mungkin bisa Dijelaskan Ada Mungkin dalam Beribadahnya Gimana Ya Jadi Bapak itu Sosok Seorang yang Istiqomah Istiqomah Dalam Apa Selat berjamaah Kemudian Dalam mengaji Pernah Suatu ketika itu Saya Nyupirin Pengajian Di Kebumen Itu pagi Malamnya juga Di kebumen Malamnya Akhirnya Saya bilang Begini Pak Tidak Tidak usah Pulang Nanti Kalau kita Pulang Sampai rumah Sore Malamnya Kesini Lagi Kan Buang-buang Waktu Dan juga Buang-buang Bensin Saya bilang Begitu Lebih baik Kita pulang Mertua 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 saya Mertua saya Kebumen Mari Jadi Tenaga Tidak Terforsir Bensin Juga Tidak Terkurah Sekarang Jawabannya Apa Emang-Eman Ngaji Bermahrib Jawabannya Ya Ngaji yang dipondok Berarti Iya Ngaji yang dipondok Jadi Habis Mahrib sama Isha kan Bapak Ngaji Itu Hanya 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 Memperberat Itu Demi Menjaga Keistikuman Beliau Suka Beliau Tenaganya Terkuras Bensin Terkuras Waktunya Terkuras Tapi Dia bisa Ngaji Bisa Ngopeni Santri Itu Itu Salah satu Keistikuman Beliau Sesuatu Yang Paling berkesan Di Dari Beliau Itu Apa Yang Paling berkesan Bagi saya Pribadi Itu Ketika Itu Bulan Awal Bulan Syakban Bulan Syakban Kemarin Bulan Syakban Entah Kalau Bulan Bulan Apa Masihnya Bulan Apa Yang Lepang Itu Saya Disuruh Mondok Lagi Jadi Waktu itu Waktu itu Saya Minta Ijazahkan Kepada Beliau Saya Minta Ijazahnya Baca Quran Yang Semi Hatam Kata Bapak Nanti Dulu Kamu Akan Saya Kasih Tugas Kasih Tugas Saya Disuruh Ngatamin Al-Quran Setiap Hari Hatam Selama 40 hari Terus Saya Bila Begini Waduh Kalau Di rumah Kayaknya Nggak Bisa Pak Yang Mondok Lagi Akhirnya Saya Dibilangin Mondok Dimana Nanti Mondok 40 hari Lagi Saya Yang Langgung Keluarga Kamu Di rumah Saya Yang Langgung Jadi Saya Mondok Itu Yang Bapak Yang Keluarga Di rumah Juga Ditanggung Bapak Itu Yang Yang Paling Berkesan Bagi Saya Baik Pemirsa Itu Tadi Bincang-bincang Kita Dengan Beliau G.H.J. Mohd Atik Muro Bani Tentang Kebaikan Bagi Sebelum Beliau Itu Meninggalkan Kita Semua Terima Kasih Sebenuh Waktunya Dua Bersama Sama Dini Kita Pemirsa Semuanya Terima Terima kasih telah menonton